Intro Sobat Insiklo, bertemu lagi dengan kami tim Insiklo yang pada video kali ini akan bercerita tentang satu hal penting yang jarang diperhatikan oleh petani sebelum proses penanaman apa itu? Sterilisasi tanah nah pada umumnya teman-teman istilah sterilisasi tanah atau sterilisasi media tanam itu jarang sekali dikenali atau digunakan, dipraktekan oleh teman-teman petani sterilisasi biasanya hanya dilakukan ketika proses persemayan bibit misalnya pada praktek penyemayan cabai sebagian petani sudah mempraktekan tanah atau media tanam yang digunakan untuk penyemayan dikukus terlebih dahulu sehingga kemudian memastikan tidak ada camur atau tidak ada bakteri patogen yang ada dalam media tanam tersebut tapi ketika berbicara hamparan luas semacam ini atau media tanam yang nyatanya seperti sawah, kebun, atau tempat-tempat penanaman lainnya kita jarang sekali berbicara soal sterilisasi tanah nah seperti teman-teman lihat disini adalah lahan padi yang baru saja dipanen nah biasanya ketika berbicara lahan padi semacam ini petani akan langsung membacanya kemudian setelah proses bacak itu dibiarkan beberapa hari atau bahkan seringkali tidak dibiarkan berjeda satu hari saja sudah langsung ditanami sehingga kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah media tanam ini atau lahan penanaman ini sudah steril dari hal-hal yang mengganggu misalnya serangga, telur-telur serangga yang nanti bisa tumbuh dan berkembang untuk mengganggu tanaman atau kemudian dari jamur-jamur patogen nah dalam konteks tersebut kami punya konsentrasi serius untuk membicarakan bahwasannya sterilisasi tanah perlu dilakukan sebelum proses penanaman nah proses sterilisasi tanah sebenarnya bertujuan dua hal yang pertama membasmi patogen berupa hewan-hewan misalnya serangga atau telurnya yang masih berada di lahan yang kedua adalah membasmi jamur atau fungus atau cendawan patogen yang hidup di lahan misalnya begini saja lahan padi ketika kita tanam muncul jamur oncom misalnya yang menyerang bulir padi ketika baru berkembang nah bagaimanapun ketika ada jamur oncom di lahan ini akan tersisa beberapa spora yang kemudian kalau kita langsung tanami maka ada kemungkinan pada generasi selanjutnya penanaman maka jamur oncom tersebut tetap ada di lahan cabai misalnya ketika kita tidak bersihkan maka fusarium akan ada nah karena itu proses sterilisasi untuk pembasmian patogen harus dilakukan yang selanjutnya sterilisasi ini adalah fase sebelum kita memasukkan bakteri baik maupun jamur baik ke dalam lahan jadi kita pastikan dulu bahwasannya materi-materi atau mahluk-mahluk yang bersifat patogen sudah hilang baru kita lahan ini baru lahan ini kita beri dengan jamur dan bakteri yang kita inginkan dan baik sesuai dengan media tanam teman-teman perlu dijelaskan bahwa sebagian besar persoalan dari proses penanaman dan perawatan tanaman bersumber dari media tanam nah ini seringkali kurang kita sadari sehingga kemudian ketika tanaman baru tumbuh tiba-tiba jamur sudah menyerang bukan berarti sumber jamur tersebut berasal dari luar bisa saja sumber jamur tersebut ada pada media tanam yang kita gunakan karena itu sterilisasi penting bagaimana sterilisasi dilakukan? ya seperti umumnya sterilisasi mengingat yang kita basmi adalah hewan, telurnya, atau kemudian jamur maka sterilisasi mau tidak mau harus kita lakukan dengan penyemprotan atau pengocoran pesticida dan fungisida nah ini memang tidak lazim teman-teman ya kok tanah, kok lahan diberi pesticida dan fungisida tapi sekali lagi tujuan itu sudah kami jelaskan pada awal video ini pemberian fungisida dan pesticida bertujuan untuk menghabisi apapun yang berpotensi nantinya membawa masalah pada tanaman pesticida dan fungisida apa yang perlu kita berikan? kalau kami tetap pada standarnya pesticida dan fungisidanya harus bersifat organik misalnya ketika bicara pesticida kita bisa memberikan pesticida organik dari akar tuba atau akar jenuh misalnya yang punya kandungan racun cukup tinggi untuk membunuh serangga atau membasmi telur-telur yang masih tersisa dan begitu pun ketika berbicara fungisida misalnya dengan pemberian sulfur sehingga kemudian potensi-potensi jamur bisa kita kurangi setelah semuanya selesai dengan jeda beberapa hari maka kita bisa memberikan misalnya jamur baik misalnya mikoriza atau trichoderma dan itu bisa kita sebarkan di lahan ini yang sudah terlebih dahulu steril kenapa sterilisasi ini penuh misalnya sebelum pemberian trichoderma karena untuk mengurangi juga beban kerja trichoderma misalnya di lahan ini sudah terlalu banyak jamur patogen sehingga kemudian trichoderma yang kita masukkan tidak cukup untuk melawan jamur patogen dalam jumlah yang lebih banyak dari trichoderma tersebut karena itu kita harus membantu trichoderma tersebut dengan membersihkan terlebih dahulu lawan-lawannya baru memasukkan trichoderma ke dalam lahan dengan metode ini kita pastikan lahan ini steril karena bagaimana teman-teman memasukkan tanaman yang sehat misalnya yang sudah kita siapkan di persemayan ke dalam tanah yang sakit itu sama saja dengan memberikan penyakit kepada tanaman sterilisasi media semai tidak akan banyak berguna ketika hal ini tidak kita lakukan baik teman-teman jika ada pertanyaan lain terkait dengan sterilisasi silakan ditanyakan kepada kami melalui kolom komentar dan sukses selalu kepada teman-teman selamat mencoba sukses bagi yang bersocok tanaman salam selamat menikmati selamat menikmati